Jadi hari ini kita tuh lagi ke arah Bekasi Barat tuh Satu kilo lagi nyampe Kita hari ini mau cobain baso ikan putra mulia Jadi kita udah nyampe, ini tempatnya yang ngantri banget Kira-kira udah ada 15 orang ngantri Padahal ini baru banget buka Kita langsung ikut ngantri aja Ini dia baso ikan putra mulia yang ngantri banget Halo semuanya Aku nyitir dulu ya, biar gak bahaya nih Jadi hari ini kita tuh lagi ke arah Bekasi Barat tuh Satu kilo lagi nyampe Untuk keluaran tol Bekasi Barat Karena hari ini kita mau cari makhlain yang lagi viral ya, Beb ya Lagi viral dan udah di-review sama banyak YouTuber juga Iya, jadi kita penasaran Kita hari ini mau cobain baso ikan putra mulia Punya papanya Dimas Ahmad ya Sebenernya namanya itu Dimas, apa gitu? Ramadan ya, kalau gak salah ya Biar di Beken dikasih nama Dimas Ahmad sama Arafi Jadi hari ini kita mau cobain dan kita kasih tau kalian juga jalannya gimana untuk sana Selain ini punyanya papanya artis lah ya Tapi menarik loh Karena jarang aku liat di gerobakan itu jualan baso ikan Iya bener banget Biasanya baso sapi Iya bener banget Kita langsung menuju aja Kita kuartal dulu langsung kita cari Karena katanya tempatnya itu baru buka agak siang gitu Yes Yuk kita cari yuk Yuk Ternyata sekarang Bekasi tuh udah bagus banget Emang udah bangun dari dulu tau Udah banyak mall Udah ada KFC Udah ada Dunkin Donut By the way aku belum makan dari pagi nih Perut aku tuh udah kerancang-kerancang Tapi seharusnya persediaan aku kan masih banyak ya Nggak perlu tetap aja berasa lapar ya Bek Kan disini aku masih banyak isinya Iya ya Habis ini aku mau pesen Kamu nggak boleh pesen banyak-banyak ya Katanya Rp2.000 dapet Rp3.000 ya Iya Oke aku mau pesen Rp1.000 Jadi kita lewatin jalan-jalan ini dulu Ke arah SMP Widya Nusantara guys Jalannya lumayan berbelok-belok Dan sebenarnya sih gede sih jalannya Nggak terlalu susah carinya Cuma emang jauh aja sebenarnya Coba kita akan menuju ke SMP Widya Nusantara dulu ya Nah ini kita udah sampai di depan SMP Widya Nusantara nya Bisa teramai banget Bek Kita lihat mana nih Tuh 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 di belakang ngodong-ngodong tuh Eh tuh ngodong-ngodong Di belakangnya tahu bulet Tuh Ini guys Sini nih 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 Gokil nggak tuh Iya udah dikerubutin ngantri Mantap ya Ini kita langsung cobain aja Ini antriannya nih guys Bener-bener orang ngantri tuh Banyak banget Jadi kita udah nyampe Ini tempatnya ngantri banget Kira-kira udah ada 15 orang ngantri Padahal ini baru banget buka Kita langsung ikut ngantri aja yuk Ken ngantriin ya Oke sekarang bapaknya udah lagi ngeracik nih Pakai bumbu-bumbu ya Pak ya Berapa sih harganya Pak? Sekarang harganya kata-kata kuat Ya Oh 2003 Kalau tahunya Pak? Tahunya Tahunya 1000 Oke Oke Pak Sedang 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 pedes Wah gila ini Nanti kalau kurang kita ngantri lagi guys Iya ngantri lagi di belakang It's okay Ini ramai banget Bukanya jam berapa Pak? Kari-kari-kari Oh sekitar 1 jam hari Kurang lebih nyampe gitu ya Pak Jadi patokannya tuh di depan sekolah Mangkalnya nih Seberangnya itu ada kali Kalian kalau kesini mau langsung makan Harus bawa mangkok Karena di jualnya itu pake plastik Iya betul Ini ada tahu goreng juga Ada tahu goreng Ada tahu rebus Sama baso ikan Baso ikan aja ya Mas ya? Iya Oh Baso ikan apa itu Pak? Baso ikan Oh pake ikan tuna Kayak sushi ya? Kayak sushi Kayak sushi Nanti kalau kurang kita beli lagi ya Pak Bayar dulu dong Oh bayar dulu dong Lagi ya Pak Lagi ya Pak Lagi ya Pak Sebenernya kita pengen banget ngobrol-ngobrol sama bapaknya Iya Bapak Agus ya namanya tadi ya? Lupa Nggak nanya Bagus ya Bagus ya Tapi karena lagi rame nggak enak Lagi nyari rejeki kita ganggu Iya Jadi kita makan dulu aja deh ya Nanti kalau misalnya udah gamar reda Tapi semoga nggak meredah deh Nggak apa-apa Yang penting lari terus Yaudah kita cobain aja yuk Ini dia Baso ikan putra mula yang ngantri banget Dapetnya 11 loh ini tuh Kenapa 11 ya? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 12 ya? Kenapa ganjil Eh kalau 2003 3 x 4 12 ya? Iya Iya ya? Iya Jadi dapetnya tuh 2 tahu Tahu rebus 1, tahu goreng 1 Tahu gorengnya ini nggak tahu goreng doang Ada isi ikannya juga guys Iya betul banget Kalian lihat Ada isi ikannya Terus kuahnya tuh kuah bening ya Beb Tapi ini udah pake sambel Nah lucunya lagi sambelnya hijau Sambel hijau Iya Ini kita reviewnya Lupain siapa yang punya dulu deh ya Iya 10 ribu gimana rasanya nih ya Kita cobain yuk Ayo grad Kuahnya dulu Kuah dulu? Ini kayaknya kuahnya wangi soalnya Iya Kayak wangi ikan banget Wangi-wanginya tuh kayak wangi-wangi Apa ya? Seafood gitu Tapi ini kan ikan tuna ya Tapi wanginya mirip ikan tanggiri juga sih Agak mirip Kita cobain kuahnya dulu Pake daun bawang Dikasih banyak daun bawangnya Makan bareng Kita ruput dulu Wah enak sih Wow Seger banget ya Gurih banget Ini kita minta pedesnya sedeng Ya pedes sedeng aja cabainya tuh udah berasa Dan cabainya tuh karena hijau gak merusak rasa ya Iya betul banget Aku gak peres ya Ini aku beneran kuahnya aja tuh Menurut aku udah enak Gurih banget Gak perlu tambahin garam Gak perlu tambahin garam Kan biasanya kalo baso seru tambahin garam ya Ini udah asinnya Udah asin banget Wangi ikannya juga dapet Jujur aja ini Kalo dijual di food court mall 25 ribu pasti laku sih Betul Iya kan Dapet porsi segini Tapi kita cobain dulu basonya Nih basonya tuh Bentuk buletnya bukan bulet sempurna Jadi mungkin homemade ya Iya pake tangan Iya Kan bareng guys Kan bareng Wow Cium ikannya lumayan ya Iya bener Aku tuh mikir baso ikan dengan harga 2 ribu 3 tuh bakal yang kayak Berasa tepung banget Tapi ini aku ngerasa ada wangi ikannya gitu loh Dan teksturnya juga gak terlalu yang Tepung banget Emang dia tuh gak sampe banyak ikannya tuh sama kayak Baso-baso yang 30 ribu 40 ribuan Tapi untuk 10 ribu Ini tepungnya masih oke Masih sedeng Liatan Teksturnya juga masih oke Ini makan apa kuahnya enak banget Di bawah pohon gini Makan baso kan Adem-adem Enak banget banget Tapi seninnya tuh emang ngantri guys Cuma emang disini ngantrinya tuh pada Depan sekolah gini Jadi harus digeser-geser sampe gak ngalangin jalan gitu ya Iya betul-betul Ini aku mau cobain tahu putihnya nih Boleh Oh kalo tahu putihnya polos Polos Gak ada daging ikan gitu ya Gak pake drama Makan bareng Gak asem ya tahunya ya Mulus Lumayan lembut ya Bukan tahu sutra tapi cukup lembut Makan baso sama tahunya nih Ini pasti kenyang sih 10 ribu Aku aja baru makan berbebi gitu bet Ini sebenernya bet Walaupun ini murah Tapi untuk ukuran street food ini bener-bener rasanya mewah banget sih Iya bener Sama baso-baso 20 ribuan gak kalah sih Kemarin aku lihat di videonya anak kuliner Katanya bentar lagi Pak Agus ini bakal dibukain kayak satu tempat gitu Oh kedai ya Mungkin supaya ngantrinya lebih Teratur gitu Lebih enak kali ya Dan hari ini juga kita untungnya bawa mangkok ini Berkat saran dari Ko Felix juga ya Ko Felix bilang datangnya jangan gak ada bawa apa-apa Karena mereka tuh gak ada mangkok Karena memang take away punya jenis gitu Iya loh Dan juga terlalu rame lah ya Kalo disini numpuk segitu banyak orang gimana Nah ini tahu yang ada isinya juga Aku langsung cobain aja Yes Oh ini Aku mau gigit aja ya Penuh juga baso ikannya di tengah-tengah Iya loh Banyak banget loh beneran Mantep Cobain tahu goreng Wow Lihat guys tuh Aku udah gigit jadi makin keliatan dalamnya Isinya tuh banyak banget Iya Aku ngerasa bener-bener tahunya itu sama dagingnya imbang Satu banding satu Jadi bukan yang kayak diluarnya doang loh Hmm Sampai dalam kegigi tuh masih berasa baso ikannya ya Wah ini kalo ada deket rumah aku Beb Kasian sih yang langganan disini Kenapa? Gara-gara Vira sekarang pasti kalo mau belinya diganti Iya ya Semoga aja abis ini Ada juga ojek online nya ya Jadi orang-orang pada bisa beli Terus bapaknya juga bisa lebih cepet jualannya Iya 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 Tapi tadi Ken aku nanya sama Satpam SMP sini Iya Katanya emang tiap hari rame Oh iya karena rasanya Iya Emang untuk Rp10.000 sih gokil sih Emang enak banget Iya banget Guys Baso ikan putra mulia Makan bareng Ini pake nasi juga kayaknya enak ya Iya Oh tapi by the way Di sini bedanya sama baso-baso lain tuh Dia gak sediain mie bihun Oh iya ya Atau kue tiaw ya Jadi emang kenyangnya itu kenyang basok Senyang banget By the way guys Ini juga sebenernya Kita bilang Rp10.000 Dikasihnya lengkap kayak gini Tapi kalo kalian misalnya Mau tahunya banyakan Bisa Mau tahunya tahu goreng semua Bisa bebas gitu Enggak harus seporsi tuh Kayak yang kita gini gak Kalo aku sih paling suka tahu gorengnya sih Tahu gorengnya enak Tahu gorengnya enak Tapi kalo aku akan beli lagi Aku beli lengkap lagi sih Iya Jadi guys Kita bakal memantau situasi Kalo emang kita bisa ngantri Kita mau bawa pulang nih Iya Soalnya worth it juga nih Walaupun yang punya itu emang papanya si Dimas Tapi rasanya tuh emang worth it untuk dibeli ya Iya bener banget Emang panas untuk dibeli Ini favorit aku guys Begitu kuah-kuahnya ini udah penuh dengan cabai kayak gini nih Jadi pas diseruput di tenggorokan pedes Pedesnya itu pedes yang seger ya Iya Karena cabai hijau Aku sampe abis nih Senang sih nyobain basho enak kayak gini Karena emang basho makan keselan aku Dan dapetnya enak gitu ya Iya Makasih juga buat kalian semua yang nyuruh kita nyobain ini Iya Hmm 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 Nih bukti aku suka Kau disini Hmm 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 Jadi Arne tag you banget kan denemenin kita Dari Jakarta sampe Bekasi di jalan Sampai kita nyobain bakso putra mulia Punyanya papanya Dimas Ahmad ya Hmm Ternyata enak banget Untuk harganya Terutama untuk harganya Iya Jangan lupa untuk komen di bawah Kasih tau kita video-video apalagi yang perlu kita cobain berikutnya Jangan lupa juga untuk pastikan kalian udah subscribe channel ini Karena kalian gak mau ketinggalan video-video terbaru dari kita ya Jadi kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Tambah lagi Beb Tambah Beb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax